Halo Bang, kita masuk nih ke soal nomor 2. Kemiringan garis anggaran pada teori perilaku konsumen mengukur apa? Oke, sekarang biar lebih mudah memvisualisasikannya, kita buat dulu kurva budget lain. Oke, masih ingat nggak sih kalau kita di SMP itu ada namanya rumus persamaan garis di mana AX ditambah BY sama dengan C? Oke, nah ini adalah Y, sumbu Y atau barang Y, dan ini adalah barang X kalau di budget lain. Dan kurvanya ini, C-nya ini menggambarkan income atau pendapatan. Jadi ini pendapatan seseorang ini digambarkan dengan kurva ini. Terus, misalnya seseorang membeli 5 barang Y dan 2 barang X. Jadi, 5 dikali harganya berapa nih misalnya? Ditambah 2 kali harganya barang X itu, kayak gitu. Itulah income-nya. Oke, jadi kita simpulkan kalau persamaan garis ini kita turunkan jadi visualisasinya dengan kurva budget lain. Ini adalah PX kali QX atau X aja boleh sebenarnya. Ini kan QX nih ya, ditambah PY kali QY sama dengan I. Gitu, ini biar lebih mudah kan membayangin ya. Coba, kalau di kurva ini, slope-nya apa? Ini kan dia ditanya kemiringan ya. Masih ingat nggak kalau ada AX tambah B sama dengan C? Gradiennya adalah min A per B. Yaudah, kalau ini sama aja. Kita visualisasikan dengan ini. Maka gradien dari budget lain adalah koefisien dari QX-nya min PX koefisien dari BG-nya per PY. Jadi, jawaban yang tepat adalah harga relatif dari 2 barang. Kita lihat ya, elastisitas hilang dari 2 barang. Ini salah. Tingkat substitusi marginal atau MRS ini juga salah. Karena ini adalah gradient dari interference curve. Elastisitas permintaan juga salah. Kalau persentase perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga itu sama aja ya. Kayak elastisitas demand. Setelah itu. Gitu ya, Bang. Tetap semangat dan sampai jumpa.